Pembuatan baju kulit kayu oleh masyarakat Dayak Deah Tabalong menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung di Festival Budaya Pasar Terabung di Sering 0 Kilometer, Kota Banjarmasin. Hal yang menjadikannya unik karena bahan pakaian yang tidak biasanya yaitu berasal dari kulit kayu dan pembuatannya dipraktekan langsung. Ialah Wincen, warga desa Upau Kabupaten Tabalong dengan lihainya mengolah kulit kayu menjadikan pakaian adat masyarakat Dayak Deah. Dengan peralatan mesin jahit, palu, mandal, dan belayung atau kapak menjadi alat untuk membuat pakaian adat dari kulit kayu deluang. Wincen mengatakan pembuatan pakaian dari kulit kayu ini merupakan upaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat Dayak Deah. Ia bercerita, dulunya warga Dayak Deah menggunakan dedaunan untuk menutupi badan. Karena sering robek, mereka pun berinisiatif menjadikan kulit kayu deluang untuk dibuat menjadi pakaian. Tak sedikit pengunjung yang bertandang ke Stentabalong berniat membeli pakaian dari kulit kayu ini. Sayangnya, karena keterbatasan bahan baku di tempat asalnya, Wincen pun tidak menjual baju kulit kayu. Di pameran ini, Pak, banyak pengunjung yang ingin beli baju? Iya, memang banyak. Tapi karena bahannya terbatas, untuk pameran aja, sopi aja berapa orang yang mau beli tadi sama bajunya ini. Tapi kita enggak dijual. Salah satu pengunjung dari Bandung, Arisiswandi, terkesan melihat proses pembuatan pakaian adat berbahan kulit kayu. Ia mengatakan, baru pertama kali melihat orang memanfaatkan kulit kayu untuk dijadikan pakaian. Saya baru pertama kali melihatnya, jadi benar-benar unik gitu. Benar-benar epic gitu. Kreatif deh pokoknya. Saya juga melihatnya. The best pokoknya. Dari sebelumnya enggak pernah lihat kayak gini? Sebelumnya enggak pernah. Dan hari ini, sekarang itu pertama kalinya saya ke Kalimantan. Dan kesan saya buat Kalimantan, the best banget. Saya merekomendin banget buat para pesatawan datang ke Kalimantan khususnya banjir masir. Walaupun pada jarak tersebut, Wenchen tidak menjual pakaian. Tetapi sejak 2015 lalu, ia sudah banyak menerima pemesanan dari pelanggan yang biasanya ia garap 20-30 baju dalam satu bulan. Harga baju sendiri dibanderol sebesar 400 ribu rupiah. Sedangkan satu style yang terdiri dari baju dan penutup kepala dihargai 500 ribu rupiah.